Selamat siang, Net12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan penuh inspirasi. Kita mulai dengan berita pertama. Kenaikan harga sayur membuat para pedagang menyiasatinya dengan menjual per paket. Satu paket sayuran di harga seribu rupiah. Selasa pagi harga kebutuhan pokok di Bekasi terus berangkak naik, termasuk harga sayur mayur. Ini terlihat di pasar baru kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk mensiasati kenaikan, para pedagang menjual sayur per paket. Harganya seribu rupiah per kantong. Ya istilahnya kita kan lekasian sama laranya. Ya kalau kita jual kilun terus kan yang beli yang seribu-duaribu kan nggak bisa kalau gitu. Ya nggak? Jadi ya mau-mau kita ya ikat seribu-seribu gitu. Cabai, wortel, bawang merah, tomat, timun, toge dan mujiz, semua dijual dengan harga paket. Seribu rupiah per kantong. Bagi warga, cara ini dinilai memudahkan. Ya kalau saya sih bagi rumah tangga, ya kalau bisa mohon lah kiranya diturunkan harga-harga sembako. Soalnya terasa banget bang bagi rumah tangga. Mudah-mudahan sih pemerintah yang sekarang lebih bijak lah ya. Lebih bijak untuk atur perekonomian masyarakat ya, masyarakat kecil terutama ya. Kenaikan harga sayur mencapai 50 hingga 100 persen. Seperti bawang merah dari 16 ribu menjadi 24 ribu rupiah per kilogram. Tomat dari 6 ribu menjadi 12 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan untuk telur ayam masih bertahan di angka 20 ribu rupiah per kilogram. Harga ayam potong dari 18 ribu per ekor kini mencapai 25 ribu rupiah. Kenaikan dimulai seminggu sebelum puasa. Salah satu penyebab karena tingginya permintaan dari masyarakat. Teri Suwanto melaporkan untuk NET.